Ada cerita unik atau ada keterkaitan antara kisah Mahabharata dengan kisah politik di Indonesia saat ini Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Sobat Plorok Production di mana Anda berada Terima kasih sudah bergabung kembali dengan reaksi dari Plorok Production Beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan salah satu dosen di Universitas Negeri Semarang Salah satu pengamat politik di sana Beliau menyatakan bahwa ada cerita unik atau ada keterkaitan antara kisah Mahabharata dengan kisah politik di Indonesia saat ini Yaitu saat Pak Jokowi bersama Bumega memberikan restu kepada Ganjar Pranowo Untuk maju menjadi capres dari BDI Perjuangan Sementara sahabat-sahabat atau partai-partai koalisinya Pak Jokowi itu merapat ke Pak Prabowo Banyak sekali partai-partai besar yang menjadi mitra dalam koalisinya Pak Jokowi Kemudian mendukung Pak Prabowo Ini menjadi menarik karena persis banget dengan ceritanya Krishna Kata dosen yang berdiskusi dengan saya tadi Di mana Krishna itu saat akan terjadi Perang Bharata Yuda Didatangi oleh Durudana atau rombongan Kurawa Untuk meminta bantuan untuk bergabung dalam Perang Bharata Yuda yang diramalkan bakal terjadi antara Pandawa dan Kurawa Nah di dalam pertemuan itu Sebagai orang yang netral Krishna memberikan dua pilihan kepada Durudana Apakah akan memilih dirinya atau pasukannya Yaitu pasukan Narayan yang jumlahnya tidak akan habis ketika nanti ikut perang dalam Bharata Yuda Dengan gegabah Durudana itu kemudian memilih Narayan Pasukan Narayan atau pasukan elitnya si Krishna Sementara si Krishna cuma senyam-senyam saja Karena di dalam hatinya memang dia sudah punya pilihan sebelum datang Pandawa pada dirinya Untuk mendampinginya nanti dalam Perang Bharata Yuda Dan akhirnya Krishna sendiri kemudian berpihak kepada Pandawa Meskipun Krishna tidak ambil atau angkat senjata ketika perang itu terjadi Dan inilah yang mungkin bisa dipadankan dengan kondisi politik negara kita saat ini Dimana kata dosen teman saya tadi Krishna itu layaknya Jokowi Karena di bawahnya ada dua koleganya yang sama-sama saudaranya Sama-sama di dalam satu lingkup kekuasaan Satu Pandawa Satunya lagi Kurawa Kalau saya tempatkan di sini Pandawa itu ya Pak Ganjar Sementara Kurawanya itu kelompoknya Pak Brabowo Atau mungkin sebaliknya Dan inilah pertaruhan dan inilah kenyataan Mungkin bisa saja benar gitu Dan apakah itu Tidak tahu ya apakah ini pilihan politiknya memang Filosofinya Pak Jokowi itu seperti Karena beliau salah satu peminat wayang Jadi mungkin Dalam kehidupannya sangat dipengaruhi oleh cita-cita dalam wayang Dan yang lebih menarik lagi beberapa hari yang lalu Saat ada pengangkatan Kaisang Di dalam pembukaannya untuk penyambutan Kaisang itu Dimunculkan tokoh kecil Yang bernama Tetuko Atau jabang bayinya Garut Kaca Siapa Garut Kaca ini? Garut Kaca adalah anak dari Workudara Yang di saat-saat nanti perang Baratayuda Dia akan dipanggil oleh Sang Workudaro Ketika dalam keadaan terpepet Untuk membantu Sang Ayah Dan para paman Dan Pak Denya untuk berperang Dan Ini Simbol Tetuko itu kemudian Dijadikan simbolnya Sang Kaisang Saya tidak tahu apakah nanti ceritanya akan sama Dengan ceritanya perang Baratayuda Si Tetuko Jabang bayi Tetuko itu akan Tewas dalam perang itu Atau bagaimana? Tapi yang jelas Ini kok ceritanya hampir sama Hampir sama dengan kondisi politik Indonesia saat ini Ya kita tidak tahu seperti apa Tapi mari kita lihat Kedepan seperti apa Apakah benar ini cerita wayang itu Menginspirasi Tokoh-tokoh politik di negara kita Untuk berpolitik Dalam hal ini untuk perang di 2024 Pemilihan Presiden Nah kita akan lihat Apakah omongan teman saya tadi benar Dan penglihatan saya benar Kalau benar Apakah Kaisang nanti akan dikorbankan Untuk perang ini Dan seterusnya Nah kira-kira itu saja Pengamatan saya Terima kasih sudah menyaksikan Pembicaraan yang tidak penting ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih